Assalamualaikum Hai semua Hari ini aku mau bikin ide jualan yang super simple Cuma pakai 2 bahan Ini jatuhnya cuma seribuan aja Rasanya enak Bahan bakunya mudah ditemukan Dan pastinya untungnya Sangat besar Nah buat teman-teman yang mau tau cara bikinnya Bagaimana, tonton video ini Sampai habis ya Langkah pertama Siapkan biskuit krim kira-kira seperti ini Aku pakai dari Unibis Dan ini rasanya kalian bisa Sesuaikan selera ya Aku pakai rasa durian Dan untuk harga 1 bungkus kayak gini Itu 7.500 rupiah aja Dan isinya ada 27 keping biskuit Nah kira-kira ratunya seperti ini Ini kita sisikan terlebih dahulu Langkah berikutnya Siapkan coklat batang Aku pakai drag coklat Ini mereknya dari Alva Dan ini kita potong-potong menjadi kecil Supaya memudahkan saat proses pelelehannya Selesai dipotong seperti ini Pindahkan di wadah yang lain ya Selanjutnya Rendam coklat batang Di dalam air panas kayak gini Dan saat perendaman Bisa sambil diaduk-aduk Sampai coklatnya meleleh ya Untuk coklatnya Ini murni coklat 100% Tanpa campuran minyak Ataupun margarin Teksturnya benar-benar lumer Seperti ini guys Berikutnya Kita ambil 1 keping biskuit Ambil 1 setik Masukkan ke dalam coklat batang Lalu kemudian kita tempelkan Di dalam roti biskuitnya Dan kita tutup kembali Ini sambil ditekan Supaya bisa menyatu kembali Jadi ini istilahnya Kita lem menggunakan coklat batang Pakai sticknya Lakukan sampai selesai Dan kita sisihkan terlebih dahulu Langkah selanjutnya Ambil 1 keping roti biskuitnya Yang sudah menempel Satu sama lain Ini kita lumuri Dengan coklat batang ya Lumuri sampai Semua sisi kue biskuitnya Tidak ada yang terlihat sedikit pun Selesai dilumuri Ini bisa sambil dihentak-hentakan Secara perlahan Supaya bisa merata coklatnya Dan tidak membandel ya Atau tidak menggumpal Di satu sisi Kira-kira hasilnya seperti ini Pindahkan di loyang Dan kita ulangi sekali lagi Untuk coklatnya Teman-teman bisa disesuaikan selera ya Mau pakai rasa strawberry Vanilla Green tea Taro Melon Atau yang lainnya Itu boleh-boleh aja Jadi sesuaikan dengan selera masing-masing Dan untuk mereknya Bisa apa aja Asal saat pelelehan Teman-teman caranya benar Supaya hasilnya bisa lumer Dan bisa dipakai Jika semua biskuit sudah selesai dilumuri dengan coklat Sisihkan terlebih dahulu Langkah selanjutnya Disini aku mau bikin coklat lelehannya Untuk campurannya aku pakai coklat putih Kita potong-potong Taruh di wadah Kemudian kita rendam dengan air panas juga ya Saat direndam seperti ini Bisa sambil diaduk-aduk Dan sampai coklat putihnya meleleh Seperti ini Dan ini coklat putihnya Udah siap dipakai guys Untuk motif pertama Disini Biskuit rotinya Mau aku masukkan ke dalam coklat putihnya Kemudian disini Mau saya bentuk seperti es krim Yang sedang meleleh Seperti itu ya guys Kurang lebih seperti ini Bentukannya ya Setelah selesai Kita taburi dengan Sprinkle warna-warni Di atasnya Kayak gini Nah udah kelihatan lumayan banget kan guys Teman-teman pasti hasilnya lebih bagus Jadi kalian harus cobain ya Karena ini gampang banget Untuk motif-motif Teman-teman bisa disesuaikan dengan sekreatif kalian ya Mau dibentuk apa aja juga boleh banget Semakin menarik bentuknya Semakin menarik perhatian si kecil Kalau si kecil sudah tertarik Pastinya bakal laris manis Dan untungnya fantastis Untuk modal perpis biskuit popnya ini Harganya jatuh di angka seribu rupiah guys Tapi belum termasuk dengan setik Plastik pembungkusnya Dan juga tali kawatnya ya Untuk harga jualnya Ini bisa dijual di kisaran harga Rp. 2.000 sampai Rp. 2.500an guys Lumayan banget kan Ada pun hiasan bunga-bunga ini Atau yang love-love itu Itu namanya juga sprinkle ya Teman-teman bisa beli Di toko oran Atau di toko bahan kue Yang super lengkap Sprinklenya Dan ini dia Ide jualan es krim anti leleh Atau biskuit popnya Sudah jadi guys Hasilnya cantik-cantik Dijamin para bocil Sekali lihat ini Pasti langsung tertarik Karena hasilnya sangat cantik Jadi gak tega buat dimakannya guys Ada yang sama gak nih? Oke cukup sekian video saya kali ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye